Intro Traveler di Yogyakarta ada kuliner lezat yang wajib untuk dicoba, namanya kecak. Kecak ini hanya disajikan dan bisa ditemukan saat bulan Ramadan saja. Dikutip dari TribunTravel.com, camilan manis khas Yogyakarta ini biasanya dijadikan sebagai takjil saat berbuka puasa. Diketahui, camilan yang dibuat sejak tahun 1950-an ini dahulu dipelopori oleh Mbah Wono. Mbah Wono sendiri merupakan warga asli kampung kauman. Pasalnya, Mbah Wono ini sudah sejak dahulu berprofesi sebagai penjual makanan. Sayangnya, Mbah Wono sudah tak ingat alasan pemberian nama kecak pada camilan manis tersebut. Namun, mayoritas masyarakat kauman menyebut camilan ini dengan nama kecak lantaran kebiasaan menyebut jadah dengan nama kecak. Diketahui, camilan ini menjadi salah satu sajian yang banyak diburu saat bulan Ramadan. Traveler bisa menemukan sejumlah penjual kecak di area pasar Ramadan kauman. Camilan ini terbuat dari peras ketan yang ditumbuk lalu dicampur dengan gula pasir, parutan kelapa, potongan nangka, serta daun pandan. Agar lebih wangi, adonan kecak biasanya akan ditambah dengan vanili. Saat sudah siap, adonan itu dibungkus dengan daun pisang dan dikukus menggunakan kayu bakar. Apabila sudah matang, kecak dihidangkan dengan cara dipotong-potong dan disiram dengan kuah santan yang dimasak dengan gula merah. Kicak ini memiliki cita rasa gurih dan manis yang seimbang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!